Intro Kabupaten Tasikmalaya kaya dengan sumber daya yang melimpa. Beragam potensi dimiliki, salah satunya di bidang industri non-agro, seperti bordir, batik, bata merah, dan masih banyak produk lainnya. Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto berkomitmen mewujudkan perekonomian yang tangguh sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Salah satu perhatiannya adalah meningkatkan produksi di berbagai sektor industri unggulan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, Heri Sogiri, memaparkan bahwa pengembangan potensi-potensi unggulan sudah dilakukan sejak lama dan terus diupayakan sebagai bagian dari agenda prioritas. Beberapa kegiatan yang rutin dilakukan adalah gencar mempromosikan produk-produk unggulan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Ya, hal ini kami terus berupaya untuk melaksanakan sosialisasi atau pembinaan, apakah itu dengan pelatihan, dan kami pun sering melaksanakan kegiatan-kegiatan event, apakah nasional, regional, Jawa Barat, ataupun lokal, dengan mengikut sertakan pameran-pameran, di mana dalam pameran tersebut kami membawa produk-produk unggulan kami. Di antaranya yang sering kita bawa, border dengan handicraft. Harry meyakini, bila potensi-potensi unggulan di Kabupaten Tasik Malaya ini telah diterima pasar secara luas, dampaknya pada perekonomian masyarakat tidak akan terbatas. Bukan saja memompas semangat para pelaku industri kecil dan menengah, tapi juga bisa membuka lapangan kerja yang baru, sehingga menekan pengangguran dan angka kemiskinan. Beragam upaya terus dilakukan agar potensi-potensi yang dimiliki kebupaten Tasik Malaya semakin berkibar, dan diterima pasar tentunya. Pembinaan mulai dari hulu sampai hilir dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, bukan cuma memberi ikan, tapi menyodorkan pancing dan mengajarkan bagaimana membuat umpan ikan yang bagus. Begitupun yang dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tasik Malaya, bukan hanya membina para pelaku usaha dalam membuat produk yang bagus, tapi juga membuka jalan agar produk-produk mereka bisa diterima pasar luas. Ketika kita mempromosikan unggulan Kabupaten Tasik Malaya, ini adalah harga-harga untuk lebih meningkatkan ekonomi masyarakat. Di samping selaku pelaku usaha, itu yang lebih jauhnya itu kan bisa menyerap tenaga kerja. Untuk menghidupkan kembali batik Sukapura misalnya, belum lama ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasik Malaya memberikan pelatihan kepada tujuh warga Kabupaten Tasik Malaya. Mereka dilatih seputar perbatikan, mulai dari pewarnaan sampai pembuatan batik. Pelatihan yang dikelar di Yogyakarta ini adalah bagian dari ikhtiar menghidupkan dan melejutkan sektor industri di Kabupaten Tasik Malaya. Terima kasih telah menonton!